Ustadz Adi Hidayat aslinya ternyata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Adi Hidayat Kita kenal sebagai Ustadz yang populer Videonya ditonton jutaan orang Kata-katanya didengar Pesannya diikuti Jadi rasanya kita perlu tahu juga ya Bagaimana sebenarnya sosok Ustadz Adi Hidayat ini Ustadz Adi Hidayat lahir di Pandeklang Banten pada tanggal 11 September 1984 Jadi usianya 6 tahun di bawah saya Tapi kontribusi untuk umat Ratusan atau mungkin ribuan kali lebih besar dari saya Luar biasa Sekolah TK-nya di TK Pertiwi Pandeklang Pada tahun 1989 Melanjutkan ke SDN Karaton 3 Pandeklang Hingga kelas 3 SD Dan saat kelas 4 Ia pindah ke SDN 3 Pandeklang Hingga Tamat Adi kecil adalah salah satu siswa yang cerdas Ia berhasil masuk ke dalam kelas umbulan di sekolahnya Sebenarnya Ia pun masuk ke sekolah umbulan SMP 1 Pandeklang Banten Namun Karena ia menceritakan mimpinya Orang tuanya jadi memasukkan ke sekolah agama Nah loh mimpi apa itu Nanti kita bahas ya Kita lanjut dulu dengan kisah studinya Adi Hidayat melanjutkan studinya di Madrasah Salafia Senusia Pandeklang Ia pernah menjadi pencerama cilik dalam acara wisuda santri Jadi dari kecil Emang bakat penceramanya udah keliatan Melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Darul Arko Muhammadiyah Garut Tahun 1997 Di sini Ia meraih banyak prestasi Dan lulus dengan predikat santri teladan Lanjut lagi studinya Di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2003 Di Fakultas Dirosat Islamia Tahun 2005 Ustadz Adi dapat kesempatan melanjutkan pendidikannya Di kuliah dakwah Islamia Di Tripoli, Libya Di Libya, Adi Hidayat intensif belajar Al-Quran Hadis, Fikih, Usu Fikih, Tarih, Lugoh Ia mendalami makna Al-Quran dan Hadis Dengan mengambil program khusus Lugoh Arabiya wa Adabuah Akhir tahun 2009 Adi Hidayat diangkat sebagai ketua dewan Khotib Jami Da'wah Islamia Tripoli Atau disebut Aminul Khutaba Dengan posisi ini Adi Hidayat mempunyai hak Untuk menentukan para khotib dan pengisi di Masjid Da'wah Islamia Di Tripoli, Libya Mantap Selama menimpa ilmu di Tripoli, Libya Ustadz Adi Hidayat menyelesaikan pendidikan S1-nya Hanya dalam kurun waktu 2 tahun setengah Dan jenjang pasnya sarjananya Ia selesaikan dalam waktu 2 tahun Di Islamic College Tripoli, Libya Ia juga aktif di saluran televisi Attawasul TV, Libya Dalam acara Safaqoh Islamia Setelah hampir 6 tahun di Libya Adi Hidayat kemudian kembali ke Indonesia Dan berhasil menguat gelar LC Gelar sarjana di kawasan Timur Tengah Di Indonesia Ustadz Adi Hidayat kemudian menjadi pengasuh ponfes Al-Quran Al-Hikmah Di wilayah Lebak Bulus, Banten Setelah itu Tahun 2013 Ustadz Adi Hidayat mendirikan Kuantum Akhyar Institute Sebuah lembaga bimbingan dan kajian Islam di Bekasi, Jawa Barat Ia juga melanjutkan pendidikan masternya Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Nah ini Sekarang kita akan kupas cerita tentang mimpinya tadi Kerap ditamsilkan Bahwa mimpi Konon sekedar bunga tidur Namun lebih dari itu Justru bermula dari mimpi itulah Maka umat Jadi bisa mengenal sosok da'i yang cerdas Mendalam Dan banyak jamaahnya ini Ustadz Adi Hidayat LCMA Kok bisa? Ya Saat duduk di bangku kelas 5 SD Di kampung halaman yang dipanai gelang Banten Adi kecil Di suatu harinya bermimpi Bertemu Rasulullah SAW Dalam wajah Nabi Yuna yang bening dan tersenyum Mimpi pertemuan ini berlangsung di musola ayahnya Yang sehari-hari mengajar agama Di luar aktivitas kesehariannya Mimpi itu pun diceritakan ke orang tuanya Saat itu Sebetulnya Adi Hidayat sudah bersiap masuk SMP Negeri Favorit SMP Satu Pandenglang Namun Setelah mimpi tersebut Adi kecil dan orang tuanya bertekad fokus ke agama Jadinya setelah SD 6 tahun sampai taman SMA Meneruskan di pesantren Dalur Arkom Garut Bagi para pencari ilmu agama di Indonesia Atau mungkin dimanapun Memang akan sangat senang Kalau kita bisa ketemu dai Yang ilmunya mendalam Ustadz Adi Memang kesenangannya belajar Terutama tafsir Al-Quran Sudah dilakoninya jauh Sebelum orang mengenalnya sebagai pendawah Yang dikenal sistematis dan ilmiah ini Semuanya Saya lakukan semata Untuk mencari ridho Allah SWT Saya ingin diri saya diri doi Umat diri doi Bahkan negara pun Kalau diri doi Sudah pasti tercapai Negara yang baik Dengan rob yang pengampun Itu yang menjadi prinsip hidupnya Ustadz Adi Prinsip ini Yang membuat seorang Ustadz Adi Hidayat Gak pernah sekalipun mendesain dari awal Agar eksis pada umatnya Khususnya di media sosial Sekalipun Kini video di Youtube Sangat-sangat banyak Dan itu Gak ada yang khusus dibuatnya Sejak pertama mengisi kajian-kajian Sekembalinya ke Indonesia Menurutnya Jangankan main Youtube Menggunakan akun personalnya Sebatas Facebook pun Relatif jarang Malah dia terkaget-kaget Karena pas berselancar Di FB dan Instagram Belakangan Banyak yang pakai namanya Lengkap dengan gelar Dan aneka sematan Ada-ada aja Kalaupun menjadi Sangat eksis Itu awalnya Karena ada jemaah Yang merekam Dan merasa kajiannya Sangat bagus Lalu minta izin Untuk diunggah Dan banyak yang suka Walaupun kemudian Jadi gak kekontrol Ceramahnya dibenturkan Di bingkai gak pas Bahkan jadi sumber konflik Sesama Asatib Maka Ustadz Adi menggagas Akhir TV Sejak November 2016 lalu Tujuannya Agar menjadi saluran resmi Sekaligus mengejar visi Menjadi media penyiaran islami Agar meluruskan Materi dakwah lebih utuh Sekaligus memberi keteladanan Ke televisi lain Bahwa bisa kita bikin televisi Dengan tujuan dakwah Biayanya tak begitu mahal Tapi kru kita Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka menjaga sholatnya Dan menjaga diri dari maksiat Begitu tanggapannya Akhir TV pula yang kemudian Memberi banyak kemudahan baginya Mulai dari bisa meliput Di Raudoh Tempat super makbul Di Masjid Nabawi Madinah Dan Masjidil Haram Mekah Serta streaming Dari Jabal Sur Sekalipun demikian Seluruh peralatan adalah Barang wakaf Yang bisa umat gunakan kelak Baginya Niat harus tetap terjaga Godaan popularitas hingga materi Sudah pasti terus mengintainya Prinsip itu pula Yang membuatnya Mengesongkan jadwal ceramah Di luar rumah Tiap Senin sampai Rabu Gak silau popularitas Ustadz Adi memokuskan waktu Bagi istri dan kedua anaknya Di setelah itu Intens mengisi program Di sekolah Kader ulama Dari lembaga yang dipimpinnya Kuantum Akhir Institut Di Bekasi Karenanya Di sisi lain Ketika ada yang menilai Pengajiannya tidak pas Ustadz Adi anggap Itu sebuah fitrah Malah kalau tak beriak Mungkin ada yang tak benar Dengan cara dakwahnya Nabi Muhammad saja ditahdir Disebut mungkar depan umum Masa saya enggak Masya Allah Tabarokallah Ustadz Semoga Ustadz Adi Hidayat Allah berikan kesehatan Yang paripurna Agar bisa terus Menggaumkan dakwahnya Bukan hanya pada umatnya Di Indonesia Tapi pasti dinanti Terus oleh seluruh umat Di dunia Bilahi taufiq wal hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh